Menjadi peneliti genetik mamalia di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia selama 34 tahun, Syamsul Arifin Zain sangat peduli dengan nasib gajah di Indonesia, bahkan dunia. Gajah di dunia ini sebetulnya ada tiga spesies. Dua di Afrika, yang kita sebut gajah Afrika, dan satu di Asia. Nah yang di Asia ini ada di beberapa daerah, ada yang di daratan Asia, dan ada yang di Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Penelitian terbarunya mengambil sampel 105 ekor gajah di penjuru Sumatera, Aceh, hingga Lampung. Tidak hanya menyoal genetis, penelitian Zain juga mengungkap peran manusia dalam menyusutnya populasi gajah. Gajah Sumatera, ini bentuk tubuhnya itu lebih kecil daripada gajah yang ada di India, walaupun dia satu spesies. Distribusinya gajah Sumatera ini ada di Aceh sampai di Lampung. Namun demikian, dalam kondisi saat ini, antar populasi yang ada di Sumatera itu sudah terpragmentasi dengan wilayah-wilayah atau zona-zona yang dikuasai oleh manusia, untuk berbagai kebutuhan manusia. Akibatnya mereka menjadi satu populasi-populasi kecil yang bertahan sampai saat ini. Nah, inilah problem daripada gajah Sumatera. Zain juga mengumpulkan data bahwa subspesies gajah juga pernah hidup di Pulau Jawa. Salah satu bukti pendukungnya adalah keberadaan gajah mini di Kalimantan. Sedangkan yang di Kalimantan itu merupakan gajah yang terkecil di dunia. Ya, dari segi morpologinya dia itu punya kuping besar, kemudian tingginya itu kita 2,5 sampai 3 meter. Jadi pendek dia, pendek sekali. Kemudian buntutnya, ekor. Itu sampai memanjang sampai bawah. Ya, dari morpologi itu berbeda memang. Gajah yang ada di Kalimantan ini merupakan gajah Jawa yang sudah punah itu. Pernah bermigrasi ke Kalimantan sewaktu Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa itu masih bersatu. Dari setiap penelitiannya soal gajah di Indonesia, risiko kepunahan gajah sangat ditentukan oleh manusia. Populasinya dari tahun ke tahun, kita ketahui dia terus menurun. Terus menurun dari tahun ke tahun. Maka dari itu, jika tidak ada campur tangan manusia secara intensif untuk melakukan konservasi terhadap gajah, terhadap populasi gajah ini, kita yakinin bahwa gajah akan hilang di kemudian hari. Fokus penelitiannya adalah DNA molekuler. Asal-usul genetik gajah yang ditelitinya menjadi panduan berlangsungnya upaya konservasi. Yang terbaru, genetis gajah di Indonesia merupakan yang paling rentan punah di dunia. Dari hasil kajian depresitas genetik yang pernah saya lakukan, itu dari populasi di Aceh sampai dengan populasi di Lampung, itu mayoritas haplotepnya itu sama. 91,4 persen haplotepnya itu sejenis. Tentu saja ini sangat memperhatikan sekali. Di dalam ilmu konservasi, kita tahu bahwa depresitas genetik merupakan indikator dari suatu populasi hidupan liar akan menuju keputahan jika depresitas genetiknya rendah. Nah, ini yang mengkhawatirkan kita semua bahwa pada suatu saat gajah ada kemungkinan bisa hilang dari bumi kita ini. Yogi Tujuli Arto, Sony Sulistio, Bogor, Jawa Barat